Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua Kembali lagi dengan saya Usman Baik teman-teman di video kali ini Khusus kita akan kembali membahas Seputar pendaftaran P3K 2024 Karena hari ini sudah bisa Teman-teman ya kita Membuat akun kemudian membeli jenis seleksi Dan seterusnya terkait dengan Seleksi P3K 2024 Oleh karena itu silahkan disimuk pilihan peselesai Untuk mendapatkan penjelasan Dan informasi selengkapnya Namun teman-teman silahkan Teman-teman cek di video kami sebelumnya Yang sudah kami bahas terkait dengan Untuk video membahas Bagi teman-teman yang bisa lanjut Dan tidak bisa lanjut Yang ini videonya kemudian panduan Untuk membuat akun Pendaftaran P3K 2024 Silahkan di cek Dua video kami ini Terkait dengan untuk Tahapan pendaftaran di portal SSJSN BKN Nah untuk di video kali ini Kita akan membahas Mengenai dua portal Ataupun dua link ya teman-teman Yang harus teman-teman pelamar Calon pelamar P3K Cek nicknya sekarang Segera input nicknya Agar teman-teman bisa mengetahui Data teman-teman Hal ini berkaitan sekali Dengan proses seleksi administrasi nantinya Nah yang pertama terlebih dahulu Kita akan Memberitahu kepada teman-teman Bahwasannya di dalam Portal SSJSN BKN Di portal ini Itu ada helpdesk teman-teman Ada helpdesk Yang teman-teman bisa manfaatkan Jadi silahkan di klik helpdesk Bagi teman-teman calon pelamar P3K 2024 Sebelum melakukan pendaftaran Karena di dalam helpdesk ini Ada menu terkait Untuk mengecek Data pegawai non-ASN teman-teman Jadi disini Sebelum teman-teman melakukan pendaftaran Silahkan cek dulu Data teman-teman disini Yaitu pengecekan Data pegawai non-ASN Apakah teman-teman itu terdata Atau tidak di dalam database BKN Nah caranya sangat mudah Silahkan persiapkan KTP teman-teman Dan disini Dimulai dengan Meng-inputkan Nama lengkap Teman-teman ya Silahkan inputkan nama lengkap Pastikan nama lengkap Sesuai KTP ya Kemudian Nick Yang nambah sekarakter Silahkan input Nicknya Selanjutnya Input Tanggal lahir Nah disini Tanggal lahir ini Silahkan Masukkan 3 atau 4 huruf ya Nanti secara otomatis Akan terdeteksi Teman-teman Akan muncul ya Akan muncul secara otomatis Ketika teman-teman Masukkan 3 atau 4 huruf Selanjutnya juga Instansi yang mendata Nah instansi yang mendata Misalnya teman-teman Ada di kabupaten Atau instansi mana Silahkan Ketikan saja Nama instansinya Maka nanti akan muncul juga Secara otomatis Teman-teman bisa memilihnya Selanjutnya Tanggal lahir Dengan format Tanggal Bulan Dan tahun Silahkan saja Klik di bagian sini Untuk melihat tahunnya ya Tahun Mundur ke belakang Karena ternyata Untuk honorer Tentunya 1.900an ya Silahkan dipilih disini Untuk ke belakang Lebih Melihat tahunnya Dan selanjutnya Teman-teman Inputkan Kode capca Yang ada disini Ya silahkan Inputkan kode capca Dan setelah itu Baru klik submit Teman-teman Setelah teman-teman Klik submit Maka secara otomatis Nanti akan muncul Keterangan Apakah Yang bersangkutan Ataupun honor tersebut Terdata atau tidak Nah contohnya Seperti ini ya Yang sudah kami lakukan Kebetulan ini Tidak terdata Teman-teman Ya Nick yang sudah kami Inputkan tadi Contoh nicknya Itu tidak terdata Jadi kalau tidak terdata Maka akan muncul Penjelasan Bahwasannya Data tidak Ditemukan Ya Data tidak Ditemukan Nah itu terkait dengan Link yang pertama Harus teman-teman cek Sebelum pendaftaran ya Saran kami Kemudian Bagaimana jika Teman-teman ketika Sudah mengecek Nick Input Nick Dan seterusnya Dengan Terkait dengan data Teman-teman ya Yang nanti ini Kalau seandainya terdata Tampilannya akan Seperti ini Ya tampilannya akan Seperti ini Akan muncul Keterangan Bahwasannya Anda terdata Sebagai Pegawai Non ASN Dalam Pangkalan data BKN Maka nanti Data teman-teman Akan muncul Seperti Nick Kemudian Nama lengkap Selanjutnya Jenis kelamin Kemudian Tanggal lahir Kemudian Insansi yang Mendata Dan statusnya Ada tulisan Berwarna hijau Yaitu Terdata Sebagai Non ASN Jadi ini Adalah data Teman-teman Yang sudah Melakukan Pendataan Jadi silahkan Dicek Nicknya Untuk Bagi teman-teman Yang ingin Mendaptar P3K 2024 Sebelum membuat Akun DSSJSN Kenapa Nanti Ketika teman-teman Setelah melakukan Pendaftaran Dan Kemudian Teman-teman Sudah sampai Ke bagian Pemilihan Jenis seleksi Ketika teman-teman Memilih Jenis seleksi Misalnya P3K Guru Akan Terdeteksi Secara otomatis Sebenarnya Juga Teman-teman Cuma Di sini Apabila Nick Yang kita Masukkan Tadi Ataupun Calon Pelamar Ini Tidak Terdata Di database BKN Kalau Untuk P3K Guru Notifikasinya Seperti ini Anda Tidak Terdata Pada Kategori Apapun Silahkan Menghubungi Hibdes Kemendikbud Dilaman Guru P3K Kemendikbud Dan kalau Untuk teknis Yang sudah Kami cek Seperti ini Anda tidak Terdata Kategori Ataupun Tidak Termasuk Kedalam P3K Untuk Di tahap Pertama Contohnya Seperti ini Tadi Sudah Kami Contohkan Juga Nah Ini Dia Anda Tidak Terdata Pada Instansi Jika Anda Merasa Telah Didata Pada Pendata Non-SN 2022 Silahkan Memilih Instansi Tempat Anda Terdata Untuk Pelamar Yang Tidak Terdata Anda Diperkenankan Untuk Mendaftar Pada Tahap 2 Seperti itu Ya Teman Nah Kemudian Jika Teman Merasa Sudah Terdata Ataupun Melakukan Pendataan Di Tahun 2022 Namun Muncul Juga Notifikasi Seperti Tadi Tidak Terdata Silahkan Koordinasikan Ke Instansinya Masing-masing Baik Untuk Link Yang Kedua Yang Wajib Teman Teman Cek Duga Ini Berkaitan Dengan TMS Dan MS Ketika Seleksi Administrasi Karena Ini Sudah Ada Contoh Teman Teman Yang Sudah Kami Dapatkan Yaitu Berkaitan Dengan Mengecek Apakah Calon Pelamar ASN P3K Itu Terdaftar Sebagai Anggota Atau Pengurus Partai Politik Ya Nah Ini Sangat Penting Sekali Teman Teman Cek Karena Berdasarkan Contoh Yang Sudah Kami Dapatkan Pada Saat Pendaftaran CPNS Itu Ada Pelamar Yang TMS Berkaitan Dengan Keanggotaan Parpol Ini Contohnya Ini Contohnya Dari Hasil Seleksi Administrasi Mohon Maaf Ada Penjelasannya Anda Tidak Loh Tahap Administrasi Karena Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi Instansi Yang Dilamar Alasan TMS Dari Verifikator Itu Pelamar Yang Terhormat Mohon Maaf Berdasarkan Verifikasi Pada Seleksi Dokumen Statusnya Adalah TMS Dengan Alasan Terafiliasi Menjadi Anggota Atau Pengurus Partai Langsung Disebutkan Nama Partainya Teman-teman Jadi Pastikan Teman-teman Langsung Mengecek Nicknya Di Website Infopemilih.kepu.co.id Untuk Mencek Apakah Termasuk Anggota Dan Pengurus Parpol Caranya Sangat mudah Input Nick Kemudian Klik Disini Saya Bukan Robot Kemudian Klik Cari Secara Otomatis Nanti Akan Muncul Hasilnya Jika Tidak Terdata Tampilannya Akan Seperti Ini Nick Tidak Terdata Dalam Si Pol Jadi Pastikan Nicknya Sudah Valid Tidak Terdata Di Website Cek Anggota Dan Pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu Karena Ini Sangat Berkaitan Sekali Dengan Seleksi Administrasi Karena Dari Pengumuman Yang Sudah Pernah Kami Infokan Kita Bahas Di video Sebelumnya Itu Ada Instansi Yang Mensyaratkan Bahwasannya Calon Pelamar Itu Bukan Pengurus Parpol Atau Terlibat Politik Praktis Teman Teman Jadi Pastikan Nick Teman Teman Yang Digunakan Untuk Pendaftaran P3K 2024 Itu Tidak Terdaftar Di Dalam Keangkutan Parpol Silahkan Dicek Linknya Nah Untuk Dua Link Ini Hapdes Untuk Pengecekan Pegawai Data Non ASN Akan Kami Sematkan Di Deskripsi Video Jadi Langsung Saja Teman Teman Nanti Cek Di Deskripsi Video Ini Untuk Menggunakan Dua Link Yang Harus Teman Teman Inputkan Nicknya Untuk Mengecek Apakah Teman Teman Terdata Dalam Database BKN Atau Tidak Dan Juga Mengecek Apakah Nick Terdaftar Sebagai Anggota Parpol Atau Tidak Baik Itulah Penjelasan Yang Dapat Kami Sampaikan Kepada Teman Teman Semua Semoga Pendaftaran Yang Teman Teman Lakukan Di Tahun Ini Diperlancar Dipermudah Oleh Allah Sehingga Teman Teman Dalam Proses Seleksi Nantinya Bisa Lulus Baik Seleksi Administrasi Dan Seleksi Kompetensi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh